Halo everyone, welcome back again So kali ini gue tidak bakal bahas market cryptocurrency ataupun salah satu dan juga salah dua coin Tetapi yang bakal gue bahas kali ini mengenai informasi penting yang datang langsung dari bursa Binance Jadi disini Binance telah memberitakan kepada beberapa user ataupun penggunanya apapun program dan juga produk yang berkaitan dengan stablecoin BUSD harus sesegera mungkin di corn part bahkan di rhythm ataupun di herpes Ketika memang dari beberapa user ataupun pengguna senang ikut partisipasi dalam beberapa produk ataupun program yang tersedia di bursa Binance dan juga yang berkaitan langsung terhadap stablecoin BUSD dan bukan hanya dari segi produk dan juga program saja yang akan dihentikan oleh bursa Binance begitu juga mengenai fitur deposit dan juga withdrawal stablecoin BUSD itu akan dihentikan per tanggal 7 September mendatang dengan 5 chain sekaligus di antaranya ada B&B Smart Chain Polygormatic, Applance, Optimism, dan juga Throne dan tanpa buku kira-kira sehormat gue untuk teman-teman semua soal disini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini dan yang bermampir atau yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini oke jadi gak perlu banyak basa-basi kita langsung saja masuk ke sumber informasinya oke sekarang kita masuk langsung ke dalam website resminya di binance.com disini pengumuman telah secara resmi dirilis oleh bursa Binance pertanggal 31 Agustus kemarin jadi disini Binance mendorong user ataupun pengguna untuk mengonversi BUSD ke stablecoin lain sebelum Februari 2024 ya jadi ini udah jelas sekali bahwa Binance telah memerintahkan terhadap user ataupun penggunanya ketika dari beberapa user masih memiliki stablecoin daripada BUSD harus sesegera mungkin di convert kepada beberapa stablecoin yang lain yang masih didukung secara penuh oleh bursa Binance setelah telatnya sebelum Februari 2024 dan ini adalah pengumuman umum produk dan juga layanan yang dimaksud disini mungkin tidak tersedia di wilayah Anda nah jadi memang walaupun semuanya ini telah ada di produknya bursa Binance tetapi tidak di seluruh negara tersedia untuk produk dan juga program yang telah ditawarkan oleh bursa Binance terhadap beberapa user ataupun penggunanya dan hal ini disebabkan karena PXO setelah menghentikan pencetakan BUSD baru Binance secara bertahap akan menghentikan dukungan untuk produk BUSD pengumuman akan dirilis untuk layanan apapun yang terkena dampak dan yakinlah bahwa BUSD akan selalu didukung 1 banding 1 oleh USD nah jadi memang disini disebabkan itu karena PXO unregistered securities dan juga dilarang untuk melakukan pencetakan ataupun mining dari stablecoin BUSD jadi itu alasan pertama kenapa bursa Binance akan menghentikan dukungannya terhadap stablecoin BUSD dan Binance akan terus mendukung banyak stablecoin dan juga aset digital di platformnya pengguna ataupun di user didorong untuk mengonversikan aset BUSD mereka menjadi aset lain yang tersedia di Binance sebelum Februari 2024 pengguna dapat menukarkan saldo BUSD mereka ke FDUSD tanpa biaya perdagangan ataupun mengonversi saldo BUSD mereka menjadi FDUSD pada 1 banding 1 nah disini merekomendasikan dari bursa Binance sendiri terhadap beberapa user ataupun penggunanya ini lebih baik kalian convert dari stablecoin BUSD ini menjadi FDUSD itu saran dari bursa Binance dan ketika kalian melakukan konversi dari stablecoin BUSD terhadap FDUSD tidak ada biaya sama sekali ya jadi tidak ada biaya perdagangan tetapi tergantung dari kalian apakah kalian ingin mengonversi dari BUSD terhadap FDUSD atau TUSD dan bahkan USD Titor itu opsional saja tergantung dari kalian kira-kira kalian ini ingin memilih mengonversikan stablecoin BUSD kalian itu dengan stablecoin yang mana dan inilah beberapa produk ataupun program yang akan dihentikan secara total oleh bursa Binance yang memiliki keterkaitan langsung dengan stablecoin BUSD jadi lebih kurangnya ada sekitaran 8 produk ya kalau tidak salah jadi untuk yang pertama ada titik dan juga margin yang kedua fitur deposit dan juga penarikan yang ketiga ada convert ataupun mengubah disini pun ada derivative ataupun berjangkah dan juga earn, staking dan lain sebagainya dan disini ada pinjaman, kartu ucapan dan membayar ya jadi inilah beberapa produk ataupun program yang akan dihentikan secara total oleh bursa Binance jadi untuk di poin pertama disini ada titik dan juga margin nah jadi ini yang perlu kalian perhatikan jadi untuk di poin pertama disini Binance akan secara bertahap menghapus pasangan perdagangan spot dan juga margin BUSD jadi bukan hanya dari segi cross marginnya saja yang akan dihentikan dukungannya oleh bursa Binance terhadap stablecoin BUSD begitu juga dengan spot market dari beberapa altcoin yang memiliki pasangan perdagangan terhadap stablecoin BUSD itu pun akan berdampak ataupun terpengaruh dan yang perlu kalian perhatikan dari segi tanggalnya kira-kira tanggal berapa akan dimulainya penghentian untuk dukungan stablecoin BUSD ini di bursa Binance jadi disini pada tanggal 7 bulan 9 2023 jam 06.00 UTC ini akan diberhentikannya mengenai pasangan perdagangan di spot market antara stablecoin BUSD yang telah dipasangkan dengan beberapa altcoin dan selain itu pun Binance akan menangguhkan pinjaman BUSD di cross margin mulai tanggal 19 bulan 10 2023 jam 06.00 UTC jadi ada sedikit perbedaan antara pemberhentian di spot market dan juga cross margin jadi jedanya lebih kurang sekitar 1 bulanan dan disini kita masuk di poin yang kedua ada setoran ataupun deposit dan juga withdrawal jadi untuk penarikan token Binance Page BUSD melalui jaringan BNB Chain Applance, Polygon, Tron, dan juga Optimism ini pun akan dihentikan pada tanggal 7 bulan 9 2023 nah jadi ada jeda waktu sekitar 4 hari ke depan jadi gue harap buat kalian harus sesegera mungkin melakukannya untuk meng-convert dari stablecoin BUSD kalian terhadap beberapa stablecoin yang masih tetap didukung oleh Bursa Binance tetapi untuk di poin yang kedua disini ada sedikit perbedaan antara kelima jaringan dengan jaringannya ERC20 ataupun Ethereum jadi setoran dan juga penarikan token BUSD ERC20 melalui jaringan Ethereum akan terus didukung hingga pemberitahuan lebih lanjut nah jadi untuk petanggal 7 bulan 9 ini yang akan dihentikan terlebih dahulu mengenai 5 jaringan dengan stablecoin BUSD oleh Bursa Binance tetapi untuk setoran dan juga penarikan menggunakan jaringan dari ERC20 ataupun Ethereum itu masih akan tetap didukung walaupun di atas tanggal 7 jadi Binance masih akan tetap menyediakan layanan ketika beberapa user ingin melakukan penarikan ataupun deposit menggunakan stablecoin BUSD tetapi hanya dengan jaringannya ERC20 ataupun Ethereum itu pun ketika dari beberapa user ataupun pengguna melakukannya itu di atas tanggal 7 September mendatang dan untuk poin selanjutnya disini ada convert ataupun mengubah nah jadi untuk mengubah ini pengguna dapat secara manual mengkonversi saldo BUSD mereka ke FDUSD dengan rasio 1 banding 1 menggunakan konversi Binance hingga peperintuan lebih lanjut harap diperhatikan bahwa rasio konversi 1 banding 1 hanya berlaku untuk mengkonversi BUSD ke FDUSD dan bukan sebaliknya nah jadi disini yang perlu kalian ketahui juga mengenai konversi dari stablecoin BUSD terhadap FDUSD yang telah disarankan oleh Bursa Binance itu rasio nya akan 1 banding 1 tetapi tidak berlaku untuk sebaliknya misal dari beberapa user ataupun pengguna ini ingin melakukan convert dari FDUSD kepada stablecoin BUSD itu rasio nya tidak 1 banding 1 yang 1 banding 1 itu rasio nya hanya dari stablecoin BUSD kepada stablecoin FDUSD dan untuk di poin selanjutnya disini ada market futures ataupun derivative dan di poin yang pertama Binance secara bertahap akan menghapus kontrak abadi dengan margin BUSD dan pengumuman penghapusan pencatatan secara terpisah akan dirilis dan untuk di poin selanjutnya pengguna dapat secara manual mengkompersi saldo BUSD mereka di dompet berjangka ke aset margin berjangka lain yang telah didukung dalam dompet berjangka melalui fungsi kompersi aset berjangka nah tetapi untuk di fitur market futures ataupun derivative ini tidak ada tinggang waktu jadi kita masih tetap menunggu kira-kira kapan pemberhantian ini akan segera dilakukan oleh Bursa Binance dan untuk di poin selanjutnya disini ada menghasilkan ataupun seperti staking earn dan lain sebagainya di poin pertama produk fleksibel simple earn akan berhenti menawarkan langganan BUSD per tanggal 13 bulan 10 dan untuk di poin selanjutnya investasi otomatis ataupun auto invest akan menghentikan langganan paket BUSD pada tanggal 15 bulan 9 nah jadi buat kalian yang sedang ikut partisipasi di dalam sebuah acara ataupun programnya Bursa Binance ini seperti auto invest earn dan lain sebagainya kalian harus menghentikan langganan paket BUSD ketika tanggal 15 bulan 9 2023 jam 02.00 UTC dan untuk di poin selanjutnya ada liquid swap secara bertahap akan menghapus kumpulan likuiditas BUSD dan pengumuman penghapusan pencatatan secara terpisah akan dirilis dan untuk di poin selanjutnya mengenai investasi ganda akan mendukung BUSD hingga tanggal 31 bulan 12 2023 dan langganan baru ataupun yang sudah ada tidak akan terpengaruh tidak ada langganan BUSD investasi ganda tambahan yang akan tersedia setelahnya dan untuk di poin selanjutnya disini ada staking DeFi fleksibel akan menutup semua posisi BUSD yang beredar dan mengembalikan aset BUSD ke dompet spot pengguna bersama dengan imbalan yang telah diperoleh pada tanggal 14 bulan 9 2023 jam 06.00 UTC nah tetapi untuk di poin yang terakhir mengenai program staking DeFi fleksibel ini akan ditutup secara otomatis oleh Bursa Binance ketika dari user ataupun penggunanya lupa untuk menutupnya ya dan itu akan dikembalikan langsung ke dalam wallet spot kalian dan untuk di produk ataupun program selanjutnya disini ada pinjaman jadi pada tanggal 6 bulan 9 2023 BUSD akan dihapus dari daftar sebagai aset yang dapat dipinjamkan dari pinjaman Binance tarif stabil dan juga fleksibel dan pinjaman PIP posisi pinjaman BUSD yang belum dibayar tidak akan terpengaruh saat ini dan pada tanggal 6 bulan 9 2023 jam 04.00 UTC BUSD akan dihapus sebagai aset jaminan dari pinjaman Binance tarif stabil dan juga fleksibel posisi agunan BUSD yang beredar tidak akan terpengaruh saat ini tetapi ada sedikit perbedaan dengan jaminan pinjaman PIP jadi untuk jaminan pinjaman PIP ini akan dihentikannya itu per tanggal 13 bulan 12 tahun 2023 jadi sampai dengan akhir tahun ya jadi untuk yang pertama kali akan ditutup ataupun dihentikan mengenai program jaminan dari tarif stabil dan juga fleksibelnya di bursa Binance dan untuk di poin selanjutnya disini ada kartu ucapan jadi untuk kartu hadiah Binance akan menghapus BUSD per tanggal 30 bulan 9 2023 dan untuk semua kartu hadiah BUSD yang dibuat sebelum tanggal 30 bulan 9 2023 masih dapat ditukarkan hingga pemberitahuan lebih lanjut dan untuk di poin yang terakhir ataupun program yang terakhir disini ada membayar jadi pada tanggal 30 bulan 9 2023 pukul 0.200 UTC BUSD akan dinonaktifkan sebagai mata uang pesanan dalam layanan merchants Binance Pay dan semua pesanan BUSD yang dibuat sebelum tanggal 30 bulan 9 2023 jam 0.200 UTC masih dapat dikembalikan kepada pelanggan dalam BUSD hingga pemberitahuan lebih lanjut nah jadi disini untuk stabil BUSD yang sampai dengan sejauh ini masih tetap didukung di dalam kartu Binance ataupun Binance Pay ini tapi akan dinonaktifkan per tanggal 30 bulan 9 mendatang ya jadi ini akan dikembalikan juga terhadap beberapa user ataupun pelanggannya ketika beberapa user ini masih memiliki stablecoin BUSD sampai dengan tanggal 30 bulan 9 mendatang nah jadi inilah beberapa program ataupun produk yang akan dihentikan secara total oleh BUSD Binance yang memiliki keterkaitan langsung dengan stablecoin BUSD so mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi silahkan tuliskan di kolom komentar oke sampai jumpa saksikan di the next video-video gue selanjutnya salam cuan salam profit bye bye